Halo, gue Wisnu, jadi di video kali ini gue bakal share ke kalian semacam teori gacha ya disini Teori buat mempersempit rate gacha ninja hero sekalian ya Jadi kalau kalian udah paham teori ini, kalian bisa meningkatin kemungkinan kalian buat tepetin ninja kelas A atau S atau SS disini Oke, langsung aja ya disini gue contohin Bayangin aja ya, ini bayangin kalau kalian punya 10 kali kesempatan buat ngegacha ya di ninja hood ya Nah, di 10 kesempatan itu, di dalamnya ada ninja A atau S atau SS ya Nah, tapi posisinya tuh di random ya disini Jadi lu harus milih kapan harus ngeklik add pencet capture nya ya buat tepetin ninja kelas A atau S atau SS itu Oke, disini di urutan pertama gue udah pake ya, jadi sisa 9 kesempatan lagi disini Nah, di kesempatan kedua ini gue dapet ninja kelas A dan itu escape oke Jadi sisa kesempatan tinggal 8 lagi Nah, disini ada Naruto ya, ninja kelas C, escape tour Nah, kesempatan itu jadi di persempit lagi jadi 7 ya Oke, nah disini gue klik escape tour lagi gue dapet D ya Di urutan ke 3 ya tadi Oke, nah setelah itu gue bakal persempit lagi ya ini dari sisa kesempatan itu gue bakal persempit lagi buat tepetin ninja kelas A atau SS ya Oke, ya setengahnya dalam 10 kesempatan itu ada ninja kelas A atau SS ya Biasanya ya disini Oke, disini gue bakal lanjut ke basic capture ya Nah, di urutan ke 4 gue dapet ninja kelas B ya disana Oke, disini gue bakal lanjut Nah, ini kesempatannya udah di persempit ya yang tarinya 10 jadi tinggal Tinggal berapa lu sih tadi? Oke, bentar Nah, disini urutan ke 6 gue dapet ninja C ya Oke Yang itu btw gue pake gold ya Gacanya jadi Sama aja itu gunanya buat mempersempit kesempatannya oke Oke, disini Gue bakal coba lagi ya Di urutan ke 7 ini gue bakal coba pake gold ya Oke, nah itu dia ya Nah, ini yang gue bilang buat mempersempit trade kaca kalian ya disini Jadi kalian bisa Ningkatin kemungkinan kalian buat tepetin ninja kelas A atau SS ya disini Dan disini gue dapet ninja kelas S ya Si KJKG disini oke lumayan ya Hmm oke, ini gue ada-ada bingung ini ngejelasinnya gimana Nah, disini gue bakal coba contohin lagi ya pake akun gue yang lainnya ya disini Disini gue bakal pindah server dulu buat contohin lagi ya Contohin ya biar kalian ada gambaran lah ya ya Biar kalian punya gambaran gimana cara mempersempitnya gitu ya Oke Oke, disini gue bakal coba persempit lagi ya dari 10 kesempatan itu Jadi gue bakal coba persempit lagi disini Oke, disini gue ngeklaim dulu silver ya buat bisa nge basic capture gitu ya Biar bisa lebih mempersempitnya tuh banyak ya disini Ya intinya kalian harus punya banyak silver sih Oke, nah disana gue SS escape ya Jadi di urutan pertama tuh gue ada yang escape ya Berarti ada kemungkinan juga ada ninja kelas A nantinya di 10 kesempatan ini Oke, di urutan kedua gue ninja kelas B ya Oke, disini gue lanjut aja Oke, disana gue dapet ninja kelas D ya Oke, lanjut Oke, di urutan keempat gue dapet ninja kelas C Oke, lanjut lagi ya Nah disini gue dapet ninja kelas D ya di urutan ke 5 Oke Kita lanjut nge basic capture ya disini Oke, nah dapet D lagi ya di urutan ke 6 Nah disini gue bakal coba ngeklik adventure capture ya yang pre disini di urutan ke 7 ya Oke, gue bakal coba ya ini Oke, nah disini gue gak dapet ya karena gue punya gold Jadi gue bakal coba gacha lagi pake gold disini Di adventure capture ya disini Urutan ke 8 dan gue dapet ninja kelas A ya Nah itu dia maksud gue buat mempersempit race gacha ya Jadi Dari 10 kesempatan itu Kalian cuma harus persempit aja gitu ya Jadi banyakin aja nge gacha ya Seenggaknya kalo di awal-awal gak banyak escape Ada kemungkinan di Urutan 5 ke atas tuh ada ninja kelas A atau S nya gitu Atau mungkin SS ya kalo kalian hoki Oke, itu dia ya buat teori Ninja Heroes di video kali ini ya Ya, semoga kalian mengerti ya teori gue ini Oke, mungkin sampai scene aja buat video kali ini Gue Wisnodogra Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye